Pemisah pandemi COVID-19 berdampak terhadap perekonomian warga di Cianjur masih ada warga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial program pemerintah seperti program bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan PKH hingga program rumah tidak like honey di tengah pandemi COVID-19 yang kondisi saat ini tentunya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat seperti halnya di Kabupaten Cianjur masih ada saja warga miskin yang belum tersentuh program bantuan sosial dari pemerintah seperti program bantuan pangan non-tunai, BPNT, program keluarga harapan, PKH hingga program bantuan rumah tidak layak honey atau rutilahu seperti halnya warga miskin, emak iyah di kampung Sukamantri desa Sukamantri, kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur selama ini belum mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah padahal menurut RT dan desa setempat sudah beberapa kali mengajukan namun hingga saat ini tidak ada realisasinya menurut ketua RT setempat, selain emak iyah masih banyak warga miskin yang lainnya yang belum tersentuh program bantuan pemerintah ia berharap agar warganya mendapat perhatian dari pemerintah dari tahun 2016, 2019, pulang dari rumah sakit operasi adalah satu tahun kebelakang, 2019 ini Pak yang mengajukan sudah, tapi kan itu datanya bukan dari RT, dari RW saya juga mengajukan, mengajukan, tapi belum ada realisasinya memang disinilah banyak kayaknya yang salah sasaran tak hanya di kecamatan Karangtengah, program bantuan dari pemerintah hingga saat ini masih belum tepat sasaran seperti di kecamatan Cibubur menurut tokoh masyarakat, An'an Fauzi mengatakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini hampir ratusan warga di sekitarnya masih belum mendapatkan program bantuan pemerintah ia berharap pemerintah membuka mata dan mau meninjau ke lapangan langsung seperti halnya, salah satu anggota DPR di Provinsi Jawa Barat Hajah Nulispoi dari Fraksi Demokrat Sementara itu di kampung Bobakan Nagrak, desa Hegarmana, kecamatan Sukaluyu juga dialami oleh Nur Hasanah yang sejak lama belum tersentuh program bantuan apapun seperti bantuan rumah tidak layak Huni atau Rutilahu dan ironisnya ia mengaku sudah beberapa kali mengajukan namun hingga saat ini tidak juga terrealisasi bahkan anehnya rumah yang paling dekat dengan rumah miliknya sudah mendapatkan program Rutilahu dan pembangunannya pun hampir rampung dengan kondisi ekonomi keluarganya yang semakin terpuruk dengan pendapatan sang suami hanya sebagai buruh serabutan di sawah sangatlah tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari terlebih saat ini, kondisi atap bagian dapur rumah miliknya nyaris ambruk dan sudah tidak beratap lagi ia bersama keluarga khawatir sewaktu-waktu saat hujan deras rumahnya tiba-tiba ambruk dan menimpa keluarganya harapannya lebih baik lagi dari keadaannya sekarang anak-anak bisa sekolah memang selama ini ibu tidak dapat bantuan apa-apa? enggak terus dari Rutilahu, BPNT, PKH, itu sebelumnya mengajukan belum bu? sempat minta, cuma tidak tahu, tidak ada ini warga ini adalah warga kompetensi anjur yang harus diperhatikan dia mengalami kehidupan ini sudah hampir 11 tahun, kasihan sementara kita yang berada di kota yang sudah maju tidur lelap dengan kekenyangan dengan kondisi sekarang ini, seharusnya pemerintah harus lebih pekah dan memperhatikan rakyatnya terutama terhadap rakyat miskin yang tentunya terdampak oleh bencana wabah COVID-19 mudah-mudahan kedepannya saya bisa membantu di provinsi karena bagaimanapun ini adalah sama warga negara Indonesia yang harus diperhatikan oleh pemerintah jadi saya akan mendorong nanti mungkin lewat teman saya di komisi lain yang komisi membawahi Rutilahu mudah-mudahan ibu ini segera mendapatkan bantuan yang layak dan saya juga berharap pemerintah daerah disini khususnya pemerintah yang sehat menurut perhatikanlah masyarakat yang seperti ini karena bagaimanapun ada hak masyarakat disitu untuk diiklaya dengan keadaan tersebut, pihaknya bersama anggota DPR lainnya akan mendorong serta memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak rakyat miskin agar mendapatkan hidup yang layak serta berkecukupan dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikannya menjadi terjamin selamat menikmati